Intro Mimpi NKS, seorang gadis yang sehari-hari berjualan gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat terpaksa pupus, pantaran dirinya menjadi korban pembunuhan. Gadis berusia 18 tahun itu memiliki mimpi untuk bisa berkuliah agar nantinya bisa bekerja kantoran. Demi mewujudkan impiannya, NKS memilih berjualan gorengan agar tak membebani orang tuanya. Hasil berjualan gorengan sehari-hari ia sisihkan untuk ditabung. Rekan NKS di sekolah, Arsi, mengatakan keseriusan korban untuk bisa berkuliah juga ditunjukkan lewat semangat belajarnya. Arsi pun mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan NKS yang membicarakan soal perkuliahan. Selain berjualan di rumah, NKS ternyata juga menjajakan makanan di sekolah. Sosok NKS juga membekas diingatan wali negari kekuat, Ahmad Yuni Kamil. Yuni menilai korban merupakan seseorang yang sangat baik dan santun. Bahkan gadis pendiam tersebut tak segan untuk menolong orang lain. Ayah NKS, Arsil, saat ditemui pada selasa 10 September, mengatakan dirinya sudah meminta sang putri untuk tak berjualan. Arsil menyatakan dirinya akan berusaha keras untuk mencari uang agar bisa menguliahkan NKS. Namun putrinya bersikukuh untuk tetap berjualan dengan alasan membantu orang tua. Hingga akhir hayatnya, NKS pun masih tetap berjualan meski wilayah tempat tinggalnya sempat diguyur hujan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!